oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel nelayan amatir ya apa kabar teman-teman semua ya semoga keadaan semua selalu dalam keadaan setolah biasa ya untuk kesempatan kali ini saya akan kasih tahu ya pada kalian ya bagaimana cara mengontrolkan ikan cana asiatika ya tanpa disisir ya ini adalah ikan yang saya pelihara dari seukuran 5 cm ya untuk 5 cm itu kira-kira seperti ini ikannya ya sudah bisa lihat diatasnya ini saya pelihara kurang lebih selama setahun ya ini sekarang ukurannya sudah mencapai sekitar kurang lebih 18 cm an ya ini ini sudah setahun tapi ukurannya baru sekitar 18 cm ya ini karena sering saya puasakan ya jadi ikannya menjadi kontrol seperti ini ya oke di dalam pengkontrolan ini ada beberapa cara ya yang pertama dari mulai ini setting pengennya untuk setting pengen kalian bisa gunakan filter seperti ini ya ini akan mendorong kopsalnya ya agar panjang ya jadi nanti efeknya akan berasa ke ikan menjadi kondrong ya oke untuk yang yang kedua adalah pakannya yaitu pakannya untuk pakan pengkontrolan ikan itu yang bagus adalah menggunakan ini ya dalam Hong Kong ya seperti ini nih nih cocok sekalian untuk mengkontrolkan ikan cana kalian ya untuk si makannya cukup dikasih saat malam saja ya oke ya yang ketiga ada kuasa ya untuk ikan ini saya sering puasakan itu semenjak kurang-kurang lebih 10 cm ya ini sudah saya puasakan sampai sekitar 12 cm ya untuk puasanya 2 kali sekali ya terus saya kasih makan ya 2 kali saat itu juga dikasih makannya malam ya cuma sekali saja ini saya akan sangat berpengaruh sekali sama dorasalnya ya agar menjadi kontrol seperti ini oke ya mungkin itu saja ya yang bisa saya infokan ya pada kalian ya di video kali ini oke semoga bermanfaat ya oke bagi kalian yang perlu menemukan channel ini mohon dukungannya ya untuk klik tombol subscribe dan juga klikkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video yang terbaru ya dari orang lain amatir oke sampai jumpa di video berikutnya ya dan akhirnya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati